Intro Mendekati Hari Raya Idul Fitri, Pertamina Cilacap memprediksikan kebutuhan konsumsi BPM dan gas akan alami peningkatan hingga 20%. Oleh sebab itu, ketersediaan stok dan produksi akan ditingkatkan hingga 5%. Pertamina juga menjamin pasokan BPM dan gas aman hingga arus balik lebaran. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dipastikan pasokan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas khususnya di wilayah area Jawa Tengah masih tercukupi. Hal tersebut disampaikan oleh General Manager Pertamina Cilacap Joko Priyono pada acara Silaturahmi dengan Insan Pers dan Forkom Bimcam. Menurut Joko, kebutuhan BPM dan gas LPG pada arus mudik dan arus balik mulai H-15 dan H-15 di Jawa Tengah diprediksi mengalami kenaikan. Saat ini Pertamina Cilacap telah menyiapkan stok BPM jenis Pertamak, Premium dan gas LPG untuk kebutuhan 5 hari ke depan. Persediaan solar stok untuk kebutuhan 50 hari ke depan, sedangkan stok after untuk kebutuhan 150 hari ke depan. Kalau di refinery ya, refinery itu kan sekarang stoknya ada Pertamak Premium, Solar itu tinggi ya Pertamak, Pertamak Premium itu sekitar 5 hari. 5 hari dari stok itu, stok kebutuhan 5 hari. Kemudian kalau after itu 140 hari, kita punya after cukup banyak. Solar juga cukup banyak, 50 harian ya. LPG setiap 5 hari. Jadi memang yang banyak solar ini. Solar itu sekarang memang karena penerbangan agak ini ya, agak apa, harganya agak tinggi jadi berkurang. Jawa Tengah ini yang naik justru yang darat ini, yang darat ini naik cukup tinggi. Jadi kalau Jawa Tengah itu sekitar 20 persen lagi naikkan. Produksinya atau konsumsi? Nah, naikkan konsumsinya. Kalau kita produksi lebih dari cukup kita. Kita naikkan, kita naikkan. Tetap kita naikkan kapasitasnya ya. Kita naikkan ya. Kita naikkan sekitar 5 persen, naikkan kapasitas sudah cukup untuk mengkabar semua. Diharapkan produksi Pertamina Cilacap berjalan lancar dan aman, sehingga produksi dapat ditingkatkan 5 persen. Saat ini Pertamina Cilacap memproduksi BBM untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan satu pabrik, saat ini Pertamina memproduksi pertamak sebesar 300 MB per bulan. Dan satu pabrik lagi akan beroperasi. Nantinya bisa memproduksi sebesar 680 MB per hari. Dari Cilacap, Uhul Asmi, Satelit TV, Mewartakan.